Pemuda berusia 21 tahun, warga desa Jatilengger, kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, yang tenggelam terseret arus sungai berantas, tepatnya di desa Selokajang, Serengat, Blitar. Korban terseret arus saat mandi di sungai bersama empat temannya. Pada saat itu korban berenang hendak menyeberangi sungai. Namun setelah tiba di tengah-tengah sungai, korban mendadak tak kuat melawan derasnya arus. Sehingga korban tenggelam dan hilang di telan pusaran air. Yang pertama renang ini saya sama adiknya. Udah nyampe di tengah, yang keempat ikutan nyusulin lah gitu maksudnya. Tapi gak kuat, terus saya suruh ke utara, minggir ke utara lagi. Tapi yang satu tuh gak tau keram kakinya, gak tau gimana, gak tau. Cuma langsung ikut arus. Sementara itu petugas Basarnas yang didatangkan dari Trenggalek, dengan dibantu warga sekitar, belum berhasil menemukan jasad korban. Derasnya arus serta dalamnya sungai berantas membuat timsar kesulitan untuk melakukan pencarian. Pencarian hari ini masih nihil. Ya, dan kami sudah berusaha melakukan pencarian mulai dari TKM sampai ke bawah, sekitar kurang lebih 500 sampai 1 km. Dan usaha yang kami lakukan dengan manuver perau karet, biar si korban kalau ada di bawah, nanti dia bisa muncul ke permukaan karena terkena umba-umbaan dari manuver perau karet tadi. Untuk kami dari Basarnas, 5 personil dibantu dari Polsek. Sementara itu, keluarga dan teman-teman korban masih tinggal di pinggir pantai menunggu sewaktu-waktu jasad korban menyembul keluar ke permukaan air. Selain itu, petugas kepolisian juga memasang garis polisi di pinggir sungai tempat korban tenggelam. Dari Blitar, Jawa Timur, Hoyrul Abadi melaporkan.